Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Cangkrukan Jangan lupa subscribe, like, share Dan komen Mudah-mudahan ini bermanfaat Ini kalau tidak salah Sudah hari ke-28 Kita di rumah saja Nah, jangan lupa Jika keluar rumah Pakai masker Masker kain Kalau ini handmade kebetulan Karya dari Istri saya sendiri Nah, walaupun di rumah Ya, tetap Berusaha untuk Mengisi kesibukan Nah, kali ini selain nonton live-nya Hampir Didi Kempot Kebetulan juga Membantu Ikatan keluarga besar Gunung Kidul Untuk mendata warga Yang ada di Warga Gunung Kidul Yang ada di Jakarta Untuk Mendapatkan Bantuan sembako Sebagai bentuk Keprihatinan Ikatan keluarga Gunung Kidul Bersama sponsor Untuk Meringankan beban Warga Gunung Kidul Yang ada di Jabodetabek Nah, kalau saya khususnya Menangani Untuk wilayah Koordinator wilayah Kecamatan Gedang Sari Gedang Sari Ini juga berada Di Gunung Kidul Nah, ini ada ratusan data Yang saat ini Sedang saya input Dalam beberapa hari ini Dan inilah mungkin Bentuk yang bisa saya Lakukan untuk Berbuat baik Bela negara Satu Bela negara Dengan kita tetap di rumah Dua Melakukan hal-hal yang Positif Buat kita Buat keluarga kita Dan buat sesama Walaupun saya sendiri Saat ini Pekerjaan saya Postpun semua Karena saya Bekerja lepas Di bidang Jasa Komunikasi Media Relations Dan Public Relations Juga Pemberitaan media Nah, ini sambil Mengerjakan data-data Sorter data Sambil mendengarkan Live-nya Konser amal Diri Kempot Di rumah saja Nah, saat ini Memang ada beberapa data Yang sedang saya Kerjakan Ini Untuk Sorter Nah, ini Kebetulan Diri Kempot Konser dari rumah Dan Sungguh luar biasa Bantuannya juga Sudah cukup besar Nah, sambil juga Saya mengerjakan Ini Sorter Nama-nama Melengkapi data Dan lain-lain Memastikan Agar Satu Bantuan Yang Di Inisiasi Oleh Ikatan Keluarga Gunung Kidul Ini Sampai Dan tidak Nyasar Ini memang Sudah ada beberapa Kali Ini tahap Kedua Yang Saya sesuai Nah, mudah-mudahan Ini menjadi Salah satu Bentuk Bela negara Saya Salah satu Bentuk Untuk Berbuat baik Di Tengah pandemi COVID-19 ini Dan Salah satu Bentuk Untuk Memutus Rantai Penyebaran COVID-19 Nah, teman-teman Juga tentu bisa Dan melakukan Berbagai hal Walaupun Kondisi pribadi Tentu juga Membutuhkan Fokus Tapi Tidak Menyurutkan Kita Menyurutkan Kita Untuk Melakukan Kebaikan Walaupun Hanya Membantu Menyusun Data-data Agar Bantuan Sosial Ini Nyampe Ke Orang Yang Bersangkutan Tidak Nyasar Tidak Double Sehingga Bisa Berkesinambungan Jadi Selalu Sehat Untuk Kita Sehat Untuk Indonesia Mudah-mudahan Pandemi COVID-19 Ini Segera Hilang Dan Kita Bisa Beraktifitas Seperti Semula Salam Bela Negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh